Tangan berbisa jilid 30. Di sepanjang jalan mereka menemukan pengumuman-pengumuman tentang berdirinya rumah penjara rimba persilatan yang baru di Gunung Busan, juga mendengar berita tidak putus-putusnya tentang lenyapnya beberapa orang wanita. Setiap kali mereka memasuki rumah makan, tak lain yang dibicarakan oleh para tamu hanyalah soal berdirinya rumah penjara rimba persilatan yang baru itu. Benar-benar merupakan suatu berita yang dapat membuat panik orang, seolah-olah semua orang sedang dihadapi dengan dua pilihan, hidup dan bencana maut. Jelas juga, bahwa berita berdirinya rumah penjara rimba persilatan baru di Gunung Busan itu, bagaikan halilintar di siang hari bolong, juga bagaikan sebuah batu besar dilemparkan ke air danau yang tenang, jelas sudah menimbulkan kegemparan hebat, membuat seluruh rimba persilatan diliputi kembali oleh suasana tidak tenang dan panik. Berita tentang hilangnya beberapa orang wanita terus mengalir bagaikan gelombang air laut, dari Provinsi Anwilai terus ke Provinsi Holem, dari Holem masuk ke Sansi dengan terang-terang, akhirnya sampai juga ke daerah. Perbatasan Provinsi Sansi, yang merupakan tempat adanya rumah penjara rimba persilatan yang lama. Konon kabarnya, dalam waktu tiga hari, sudah terjadi penculikan terhadap beberapa orang wanita, jelasnya 20 orang lebih bahkan orang-orang yang hilang diculik itu merupakan kaum wanita yang masih muda dan berwajah jelita. Yang lebih aneh lagi ialah, mereka itu kebanyakan adalah istri-istri atau anak perempuan orang-orang rimba persilatan yang cukup punya nama. Mereka telah menghilang secara sangat misterius, tidak terdengar suara jeritan mereka, tidak tertinggaikan jejak atau bekas-bekas mereka yang sudah dijadikan pegangan untuk membuat perkara. Hari itu petangnya, Chin Hang bersama Leng Biai Sian tiba di kota Tiang An. Ketika mereka sedang masuk ke rumah makan dan sedang duduk makan, kebetulan dapat mendengar dua orang laki-laki berpakaian dinas sebagai anggota keamanan, yang duduk di sebelah mereka, sedang pembicarakan soal yang cukup unik. Di dalam kota Tiang An itu ada sebuah perusahaan pengangkutan yang bernama San Hang Piao Kliok. Kepala barisan pengangkutan yang bernama Liu Win Choan dengan julukan Jago Pedang Empat Penjuru Lautan adalah seorang Piao Su, seorang jago muda yang sangat terkenal. Pada waktu belakangan ini Liu Win Choan telah mengawini seorang perempuan cantik, oleh karena takut istrinya yang cantik itu nanti kena diculik selagi dia melakukan tugasnya maka dia sengaja menolak mentah-mentah semua barang antaran yang diserahkan padanya. Dengan begitu setiap hari gawainya jadi hanya nongkrong saja di rumah menunggu istrinya. Sesterinya mau kemanapun selalu diikutinya. Tindakannya untuk melindungi istri itu telah ditiru oleh beberapa piausu dari perusahaan pengangkutan yang mempunyai istri agak cantik, hingga dengan demikian perusahaan pengangkutan untuk sementara terpaksa tutup pintu. Hal itu sudah tentu sangat merugikan bagi kaum pedagang yang biasa mengirimkan barang-barangnya ke kota jauh. Chin Hang mendengar cerita itu merasa geli maka berkata kepada Leng Biasian dengan suara pelahan, Nona Leng, bila kawanan piausu itu terus-terusan dengan kera demikian melindungi istrinya masing-masing bukankah lama-kelamaan akan kehabisan semua juga harta bent yang untuk dimakan nganggur saja kau jangan tertawakan orang lain. Coba hal itu menimpa dirimu sendiri, barangkali kau pun bisa juga berbuat demikian kata Leng Biasian sambil tertawa. Mana bisa? Aku justru tidak bisa berbuat begitu berkata Chin Hang dengan muka merata. Hei ku kira meskipun para piausu itu setiap hari menjaga dan melindungi para istri dan anak perempuannya, tetapi aku tidak percaya kalau orang-orang dari dalam penjara rimba perselatan yang baru ini, sudah sama sekali tidak bisa lagi turun tangan untuk menculik anak istri mereka. Bagaimana kalau malam ini kita meronda satu malaman di kota Tiang An ini? Kalau dapat kita tangkap salah seorang dari kaum penculik itu, bukan kap merupakan satu jasa juga itu benar, kita cari sebuah penginapan dulu, nanti tunggu hingga tengah malam baru keluar pintu berkata Chin Hang Girang. Sehabis makan mereka turun dari tangga loteng, lalu pesiar di jalan-jalan ramai dalam kota Tiang An itu, kemudian mencari rumah penginapan untuk menginap setelah malam tiba, mereka tidur di kamar masing-masing untuk menantikan datangnya waktu malam. Waktu tengah malam, Chin Hang mendengar ketukan tiga kali sebagai kode dari Leng Biasian yang tidur di kamar sebelahnya, maka ia buru-buru bangun dan lantas berpakaian tapi setelah itu membuka daun jendela dan lompat keluar. Begitu keluar dari kamarnya, ia lihat Leng Biasian juga sudah keluar dan lompat ke atas genteng, maka ia juga mengikuti jejaknya, dari situ lepaskan pandangan matanya keempat penjuru, namun keadaan sunyi sepi, bulan yang terang menyinari seluruh jagad, begitu suasana kota Tiang An di waktu malam. Masih pula tertampak lampu-lampu di jalan, di beberapa bagian kota masih terdengar suara orang yang bercakap-cakap atau tertawa-tawa. Leng Biasian menggapaikan tangannya ke arah Chin Hang, lantas melayang turun ke satu sudut jalanan kota, kemudian menyelingap ke tempat gelap yang tidak mendapat penerangan sinar lampu. Chin Hang melayang turun ke bawah, bertanya dengan suara perlahan, Nona Leng, bagaimana bila kita bertemu dengan polisi peronda malam kalau melihat mereka mendatangi, kau menyingkir saja toh sudah cukup apa kita tidak lebih baik berjalan bersama-sama saja? Tanya Chin Hang. Kita toh bukan sedang pesiar? Perlu apa mesti berjalan bersama-sama? Balas bertanya Leng Biasian sambil tertawa. Aku pikir sebaiknya berjalan bersama-sama saja, sebab seandai apa kau masih khawatir kalau-kalau aku juga diculik orang NG meskipun kepandaya ilmu silatmu lebih tinggi daripadaku, tetapi aku takut para penculik itu ada mempunyai permainan lain. Titik menjawab Chin Hang sambil menganggukan kepala. Jangan khawatir malam ini, kalau kawanan penculik itu ketemu denganku, pasti akan kubuat mereka tidak berkutik. Baiklah, coba kau katakan bagaimana kau hendak mencari di kota Tiang An ini ada tiga buah perusahaan pengantar barang, kau coba pergi ke San Hang Tiao Kiok untuk melihat-lihat, aku sendiri akan pergi ke perusahaan yang lain, dalam waktu satu jam kita kembali dan bertemu di tempat ini lagi sehabis berkata demikian, Leng Diye Sian lompat melesat, secepat kilat sudah naik ke atas genteng di rumah seberangnya, dengan dua kali lompatan sudah menghilang dari pandangan matu Chin Hang. Chin Hang juga lompat ke atas genteng, berlari-larian di atas genteng rumah orang, terus menuju ke San Hang Tiao Kiok. Tiba di atas genteng dekat San Hang Tiao Kiok ia mencari suatu tempat yang cukup tinggi dan tersembunyi. Untuk duduk, dari sana dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan nyata, ia melihat juga gedung San Hang Tiao Kiok yang besar, namun gelap gulita dan sunyi senyap tidak ada rasa aneh sedikit pun juga. Ia duduk sambil pasang matu dan telinga, akhirnya merasa bosan karena menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, di luar dinding tembok perusahaan pengangkutan itu, di satu sudut gelap muncul kepala seseorang, orang itu perlahan-lahan menggeser ke bawah dinding tembok bagian kiri, selanjutnya dari situ juga muncul seorang yang lain, yang perlahan-lahan menggeser ke kanan. Dua orang itu saling mendekati satu sama lain, kira-kira terpisah satu kaki lantas berhenti, agaknya sedang berbicara dengan suara sangat perlahan. Tak lama kemudian lantas berpencar lagi, mereka masing-masing berjalan menuju ke tempat semula, gerakan sangat tenang, diperhatikan terus oleh Chin Hang sampai menghilang di tempat gelap. Menyaksikan perbuatan dua orang itu, Chin Hang mulai merasa tegang perasaannya, baru saja hendak menyaksikan apa yang dilakukan oleh mereka, di jalan titik raya tiba-tiba terdengar suara roda kereta berjalan, dan sesaat kemudian, tampak sepuaha kereta kuda yang tendanya diturunkan. Kusir keretanya adalah seorang laki-laki yang kelihatannya jujur, ia terus menjalankan keretanya dan berhenti di depan pintu perusahaan pengangkutan San Hang Tiao Kio. Setelah kereta itu berhenti ia membuka tenda kereta, agaknya hendak melihat tetamunya, bahkan jelas sekali bahwa kereta itu dipesan oleh pihak San Hang Tiao Kio. Begitu kereta itu berhenti, dari tempat gelap mendadak bermunculan dua sosok bayangan orang yang masing. Masing dari sebelah kiri dan kanan. Cepat bagaikan kilat menyerbu kereta itu. Ketika Mirka mendekati kereta, Chin Hang baru melihat nyata dari pakaian mereka, ternyata bahwa mereka adalah dua polisi peronda malam, hingga diam-diam ia merasa malu sendiri. Dari coba tadi ia turun menyerbu mereka, tentunya mereka berbalik anggap ia sebagai orang jahat. Dua anggota polisi peronda itu tiba di depan kereta, satu di antaranya mendekati kusir dan bertanya, dari mana dari perusahaan kereta tokheng di kota sebelah timur, jawab Seng Kusir sambil memberi hormat. Polisi peronda malam itu mengamat-amati kusir sejenak dan bertanya pula, tengah malam buta kau membawa kereta kemari, ada keperluan apa Liu Piao Tau Sendri yang menghendaki, jawab Seng Kusir. Apa ia suruh kau membawa keretanya pada waktu tengah malam seperti ini? Tanya pula Polisi tuheran Seng Kusir hanya mengangguk. Pada saat itu, pintu gedung San Hang Piao Kiok tiba-tiba terbuka, dari dalam berjalan keluar seorang laki-laki setengah umur yang berwajah tampan, sedang memimpin seorang perempuan muda yang sangat cantik. Perempuan itu dibimbing dengan sikap mesra oleh yang lelaki, berjalan turun dari undakan depan pintu, menuju kereta, dua anggota polisi peronda memberi hormat kepada lelaki setengah umur itu sambil berkata, Liu Piao Tau, bolahkah kami numpang tanya? Tengah malam buta seperti ini Liu Piao Tau sebenarnya hendak melakukan perjalanan kemana? Laki-laki setengah umur itu lantas membalas hormat dan menjawab, Bapak-bapak tentunya sudah terlalu capek aku seorang siliu oleh karena merasa bahwa selama beberapa hari ini keadaan sangat gawat, maka hendak memulangkan istriku pulang ke kampung, hendak menyingkir untuk sementara, supaya aku dapat melakukan usahaku dengan hati tenang, harap jangan Bapak-bapak jadikan bahan tertawaan di dua anggota polisi itu saling berpandangan sejenak. Satu di antaranya berkata sambil tertawa, kalau Liu Piao Tau mempunyai maksud menjaga secara demikian, kami berdua jadi tidak perlu menjaga di sini lagi, laki-laki setengah umur itu mengucapkan beberapa patah kata merendahkan diri, lalu membimbing istrinya naik kereta dengan diikuti olehnya sendiri. Kusir kereta juga segera lompat naik ke atas keretanya kembali, setelah itu mulai menjalankan keretanya kembali. Dua polisi peronda tadi menunggu sampai kereta itu berjalan cukup jauh, satu di antaranya yang tak tahan rasa gelinya, berkata kepada kawannya, haha, pantasia itu demikian khawatir dan ketakutan, memang benar istrinya itu tidak jelek yang lain menyahut sambil tertawa, bukan cuma tidak jelek saja, aku dalam hidupku sampai sebegini tua, boleh dibilang baru pertama kali ini menyaksikan seorang perempuan yang begitu cantik, polisi yang berkata lebih dulu tadi berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Kau jangan mengiri, mungkin jauh lebih baik keadaanmu sekarang ini. Kau harus tahu mempunyai istri cantik, lebih banyak harus menjalani siksaan hidup, kau lihat saja contohnya ia selama beberapa hari ini ku kira benar-benar tidak enak makan, tidak enak tidur, hidupnya selalu diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan, takut dan khawatir kalau-kalau sampai terjadi istrinya diculik orang. Aku kira, daripada hidup semacam itu, ada lebih baik kawin dengan seorang perempuan yang jelek sama sekali. Pui Lantarankah sendiri sudah menikah dengan perempuan jelek tentunya. Dan ucapanmu itu cuma untuk menghibur dirimu sendiri bukan mereka berjalan sambil mengobrol dan menuju ke jalan raya, Chin Hang juga merasa tidak ada perlunya berdiri lama-lama di situ. Tapi, selagi hendak keluar mencari Leng Biai Sian, tiba-tiba terdengar suara nyaring di pintu gedung San Hang Piao Kiok, setelah itu tampak seorang laki-laki setengah umur lari keluar dari dalam dan berseru dengan sikap lelisah, Oh Tuhan oh Tuhan istriku diculik orang. Istriku diculik orang, laki-laki setengah umur itu lari menuju ke jalan raya, ketika wajahnya disinari oleh sinar rembulan, membuat Chin Hang dan dua polisi itu terheran-heran. Wajah laki-laki itu ternyata sama benar dengan laki-laki setengah umur yang dianggap sebagai Liu Inchoan kepala Piao Su perusahaan pengangkutan yang tadi bersama istrinya naik kereta, wajah dua orang itu seolah-olah pinang di belah dua. Dua polisi tadi segera lari baik dan bertanya kepadanya dengan terheran-heran, Hei kau siapa laki-laki setengah umur tadi berdiri di tengah jalan raya dengan sikap sangat cemas tubuhnya tampak sempoyongan sambil membanting-banting kaki, mulutnya berseru tidak hentinya, Istriku inggiat, istriku inggiat, kemana kau? Kemana kau? Dua anggota polisi tadi maju menghampiri dan bertanya lagi padanya, Hei tengah malam buta rata seperti ini kau berteriak-teriak macam itu, Apa perlunya? Kau sebetulnya siapa laki-laki setengah umur itu terheran-heran? Katanya, mengapa bapak berdua tidak mengenali aku si orang Shiliu lagi? Jadi kau kepala Piao Su San Hang Piao Kiok Liu Inchoan bertanya anggota polisi tadi terheran-heran Laki-laki setengah umur tadi mengangguk-anggukan kepala dan berkata dengan wajah muram. Ya aku baru saja bangun tidur, baru mengetahui bahwa istriku sudah tidak ada di sampingku. Apakah bapak-bapak berdua ada melihat dia tadi di sekitar tempat ini? Dua polisi tadi membelalakan matanya, dengan suara gelagapan menjawab, A-a-a-a, apa artinya ini? Kami berdua baru saja menyaksikan kau bersama nyonya mau pergi keluar kota menaik kereta, Kau Liu Piao tahu bahkan masih mengatakan hendak bawanya mau pulang ke kampung untuk menyingkir Sementara waktu Liu Inchoan menunjukkan sikap kaget, katanya dengan suara ketakutan titik. Mereka menuju kemana polisi tadi mengacungkan tangannya menunjuk ke ujung jalan, Liu Inchoan berseru dan lantas mengejar ke tempat yang ditunjukkan tadi. Tetapi Chin Hang bergerak lebih cepat daripadanya, belum mendengar habis keterangan polisi tadi, Ia sudah melesat, dengan melalui genteng-genteng rumah orang pergi mengejar ke arah tadi, Gerakannya itu demikian cepat hingga seperti anak panah melesat dari busurnya. Dalam waktu sekejap mati saja, Chin Hang sudah mengejar sampai di bawah pintu kota, Di situ tampak olehnya dua tentara penjaga pintu sedang hendak menutup pintu kota, Wajah dua orang itu jelas menunjukkan sikap girang mungkin mereka baru saja mendapat persenan besar. Chin Hang menggunakan kesempatan selagi mereka belum menutup pintu kota itu seluruhnya, Bagaikan asap melesat melalui pintu tadi, setelah keluar dari pintu kota, Segera menampak sebuah kereta sedang dilarikan kencang menuju ke jalan raya yang masih kira-kira setengah pal jauhnya. Malam itu udara diterangi sinar rembulan, oleh karena kuda yang menarik kereta itu lari terlalu cepat, Keretanya jadi bergoncang-goncang hebat. Chin Hang mengejar terus, tak lama kemudian, perlahan-lahan sudah mendekati kereta itu, Hingga terpisah beberapa puluh tombak saja. Tepat pada saat itu jalannya kereta itu mendadak jadi perlahan, Seperti sebuah kereta yang tidak ada pengendalinya, Dengan sendirinya gerakannya mulai lambat. Dan pada akhirnya, berhenti sama sekali. Chin Hang lompat ke depan, dan mulai pasang meta, Tetapi di tempat duduk kusir sudah tidak tampak lagi laki-laki yang mengendalikan kuda ia Lalu maju membuka tutup kereta itu ternyata kosong melompong, Sudah tidak terdapat seorang pun. Tetapi ada satu yang dilihatnya. Di tempat duduk kusir, tampak olehnya ada sepotong kertas yang diatasnya ditulis dengan huruf-huruf yang berbunyi sebagai berikut, Untuk mengambil kembali istrimu, silahkan datang ke puncak Chin Li Hang di Gunung Busan, Pergilah menantang bertanding ke rumah penjara rimba persilatan yang baru Kertas itu merupakan suatu bukti bahwa istri kepala Piausu sudah diculik oleh komplotan rumah penjara rimba persilatan yang baru di Gunung Busan, Kabarnya mereka setiap kali merampok atau menculik seorang wanita, Lalu meninggalkan sepotong surat yang demikian bunyinya. Chin Hang jadi tidak habis mengerti. Kapan keluarnya mereka dari dalam kereta? Lebih-lebih ia tidak tahu, ke arah mana mereka lari? Tapi ia tak mau berpikir lama-lama, segera lompat ke atas kereta dan pasang mata. Tapi apa yang dilihatnya? Di sekitar tempat itu hanya ada tanah belukar yang diliputi oleh suasana malam, Sama sekali tidak tampak bayangan seorang pun tak lama kemudian, Dari pintu kota yang tadi dilaluinya mendadak lari seorang yang menuju ke arah kereta yang kosong ini. Orang itu adalah Li Win Chuan, kepala Piau Tao yang kehilangan istrinya. Li Win Chuan lari terus sambil menenteng pedangnya, Wajahnya menunjukkan sikap marah yang amat sangat. Sepasang matanya mendelik seperti orang gila. Chin Hang khawatir kalau-kalau terjadi kesalahpahaman, Maka buru-buru lompat menyingkir ke tepi jalan dan segera balik kembali ke dalam kota melalui jalan kecil. Tiba-tiba di dalam kota, ia lari ke perusahaan pengangkutan lainnya, Namun tak bisa menemukan Leng. Biasian, terpaksa balik kembali ke tempat yang sudah dijanjikan oleh mereka untuk menunggulah menunggu terus, Satu jam telah berlalu, namun tidak tampak bayangan Leng Biasian kembali kesitulah mulai merasa tidak tenang, Saban-saban harus melongokan kepalanya dan berjalan bundar-mandir sambil mengepal-gepal tangannya. Lewat lagi sebentar, Leng Biasian masih tetap belum kembali. Chin Hang semakin merasa gelisah, hatinya terasa pedih seperti diiris airis La mendungakan kepala mengawasi rembulan Purnama, Dalam perasaannya seolah-olah Seng rembulan sedang mengawasi dirinya sambil tersenyum. La melihat lagi bintang-bintang di langit, namun bintang-bintang itu seolah-olah tidak menghiraukan keadaannya. Ia menghela nafas panjang pendek dan akhirnya bertanya kepada diri sendiri, Apakah dia menemukan jejak musuh yang lainnya dan sedang mengejarnya? Pertanyaan itu akhirnya dijawab sendiri olehnya, mungkin ya titik tapi lain pertanyaan timbul dalam hatinya. Apakah tidak mungkin kalau ia diculik? Pertanyaan itu kembali dijawab olehnya sendiri, rasanya tidak mungkin kepandainya demikian tinggi, Kalau begitu, kenapa apa sebab dia hingga sekarang belum juga kembali? Ia memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi atas diri Leng Biasian, Tapi sekian lama tetap tidak mendapatkan jawaban beberapa kali ia ingin pergi mencari kemana saja yang sekiranya Leng Biasian bisa diketemukannya, Tetapi ia juga tidak berani meninggalkan tempat itu. Bagaimana kalau sewaktu ia berlalu gadis itu sampai di situ? Ia khawatir kelak Leng Biasian tidak melihat dirinya lalu cemas, Dan akhirnya ia teringat kepada suatu kisah begini, Daulu Kala adalah seorang pemuda bernama Hui Seng yang mengadakan perjanjian akan bertemu dengan kekasihnya di bawah tiang di tepi sungai. Seng kekasih lama tak kunjung datang, hingga ketika air sungai meluap tinggi dan merendam tiang itu, Ia masih terus saja menunggu sambil memeluki tiang pada akhirnya ia kerendam dan mati, Ia suka dengan kisah itu, juga mengagumi keteguhan hati pemuda itu, Hingga terbinasa, masih tidak mau mengingkari janjinya, Oleh karena teringat oleh kisah tadi, Maka ia mengambil keputusan untuk menunggu lagi, Sehingga Leng Biasian balik kembali. Tetapi hingga terang tanah, Leng Biasian tetap belum kembali. Jalan raya mulai ramai oleh orang berlalu lalang, Semua orang yang lewat di situ pada mengawasi padanya dengan sinar matlah, terheran-heran. Ia tidak berani menunggu terus lagi, Terpaksa diam-diam kembali ke rumah penginapannya dan membereskan pakaiannya, Setelah meninggalkan sepotong uang perak, Ia diam-diam berlalu meninggalkan rumah penginapan, Dan menuju ke gunung Tai Pasan, Ia menduga pasti Leng Biasian sudah diculik oleh orang-orang rumah penjara rimba persilatan Di gunung Busan pikirnya, Jalan paling baik ialah lekas kembali ke gunung Tai Pasan Untuk memberitahukan berita itu pada suhunya, Kemudian ia sendiri akan pergi menantang ke rumah penjara rimba persilatan yang baru di gunung Busan. Hari kedua tengah hari, Untuk kedua kalinya ia tiba di depan pintu batu rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan, Kunjungannya untuk kedua kalinya ini jika dihitung dari kunjungannya yang pertamanya hanya terpaut kurang lebih dua bulan saja. Tetapi ia teringat kepada suhunya, subonya, sumoainya, Dan seorang wanita yang bernama Siuhim yang ia ingin ketahui siapa sebetulnya, Hingga ia merasa waktu dua bulan itu seperti dua tahun saja lamanya. Melihat kedatangan Chin Hong, Tiat O.S. yang suunjukkan sikap sangat senang sekali, Begitu bertemu muka sudah mengeluarkan suara dengan sikapnya yang sangat ramah-tamah, Chin Xiao Hiap kudamu telah kupelihara baik-baik sampai menjadi gemuk Chin Hong mengucap terima kasih, Kemudian berkata sambil tertawa, Apakah locu kalian ada-ada-ada locu lama sudah pesan lohu, Setiap waktu kalau Chin Xiao Hiap datang, harus disambut sebaik-baiknya. Sekarang lohu hendak antar kau naik ke lembah, Marilah aku tidak berani merepotkan siang su, Biarlah aku pergi sendiri saja jawab Chin Hong. Tiat O.S. yang su karena tugasnya yang harus menjaga pintu gebang, Maka juga tidak mengukui kehendaknya, Tetapi ia masih memerintahkan seorang pegawai penjara untuk mengawani tamunya. Kali ini Chin Hong tidak perlu mengeluarkan uang persenan dengan lancar sudah masuk ke dalam lembah, Dan akhirnya masih tetap bersama-sama orang yang ditugaskan sebagai Tai Giamong masuk ke ruangan tamu rumah penjara rimba persilatan. Tak lama kemudian, penguasa rumah penjara juga sudah masuk di ruang tamu. Penguasa rumah penjara begitu melihat Chin Hong datang sendiri, Agak terkejut juga, tanyanya terheran-heran E.E. Di mana Sian Jie Chin Hong dalam hati merasa geli, Ia balas bertanya sambil memberi hormat. Sejak kapankah lohu menyerahkan muridmu kepada ku lohu itu hanya mengeluarkan suara oh, Mungkin karena merasa malu sendiri, Lalu katanya sambil tertawa, Aku perintahkan dia diam-diam mengikuti kau, Kukira dia pasti tak dapat kendalikan perasaannya dan unjuk diri untuk bertemu denganmu. Kiranya dugaanku itu keliru sama sekali, Dugaan lohu tidak keliru tapi di mana dia sekarang sukakah lohu kasih penjelasan lebih dahulu Apa sebabnya lohu perintahkan dia mengikuti aku lohu itu seperti kebiasaannya berjalan lebih dahulu ke jendela, Lalu berdiri di situ, Kemudian baru menjawab dengan sikap tenang dan cerdik, Asal tidak mengandung maksud jahat rasanya sudah cukup, Urusan ini tidak ada perlunya dijelaskan. Chin Hong berpikir sebentar kemudian baru berkata, Baiklah, apakah kau pernah dengar pada waktu belakangan ini di puncak Sinlihang Gunung Busan, Telah dibangun lagi sebuah rumah penjara rimba persilatan yang baru tahu, Sampai pun surat selebarannya juga sudah kubaca jawab penguasa rumah penjara sambil menganggu-anggu. Chin Hong bertanya sambil menatap wajah penguasa rumah penjara, Bagaimana kesan laucu perbuatan orang-orang golongan hitam, Tidak ada harganya untuk dibicarakan, Maksudmu, apakah hanya rumah penjara yang kau bangun ini saja yang asli penguasa rumah penjara rimba persilatan menganggu pula? Tetapi, mereka telah menyebar luaskan orang-orangnya, Sudah menculik beberapa orang wanita, Semua itu jelas menunjukkan perbuatan mereka yang terkutuk dan lebih jahat daripada rumah penjara kalian di Gunung Tai Pasan ini dengan lain perkataan, Mereka rupanya sengaja hendak menantang terhadap kau, Laucu aku tidak ada waktu untuk mengurusi mereka apabila murid perempuanmu diculik oleh mereka, Bagaimana ku kira tidak mungkin kau jangan terlalu percaya dirimu sendiri, Murid perempuanmu itu barangkali sudah diculik oleh mereka, Sikap penguasa rumah penjara nampak tegang, Ia berdiri tegak sepasang matanya memancarkan sinar tajam berkilauan, Perlahan-lahan lalu katanya, Apa katamu Chin Hang menceritakan semua pengalamannya dan apa yang pernah dilihat dan didengar oleh metu dan telinganya sendiri? Sekujur tubuh penguasa rumah penjara tampak gemetaran karena menahan marah, Sepasang matanya menatap Chin Hang sekian lama, Berkata sambil menggertak, Gigi, anak baik, Terhadap seorang anak perempuan saja kau sudah tidak dapat melindungi, Inging, Chin Hang merasa malu, Katanya, Aku semula hendak pergi mencari bersama-sama dia, Tapi dia kukuh hendak jalan mencar, Apalah yang bisa aku perbuat kau bohong ngomong kosong kalau ia kukuh, Kau juga harus kukuh, Tau, Kau harus suruh ia dengar katamu bentak penguasa rumah penjara yang sudah mulai marah, Chin Hang terkejut dan berkata, Dia bukan adik seperguruanmu, Kau tahu penguasa rumah penjara dengan sikap lungelai jatuhkan diri di atas sebuah kursi dan duduk mulutnya menggumam, Sudah, Sudah, Kali, Ini, Bagaimana, Aku, Harus berbuat, Seorang iblis besar seperti penguasa rumah penjara rimba persilatan ini, Juga ada waktunya mengeluh, Bagaimana aku harus berbuat, Ucapan itu apabila tersiar di kalangan kengong, Pasti tiada seorang pun yang akan percaya, Sebab dalam kesan orang-orang rimba persilatan, Kepandaian dan kekuatan tenaga itu adalah barang yang paling berharga di dalam dunia, Chin Hang sebetulnya juga khawatirkan keselamatan lengbiahisian, Tapi saat itu menampak sikap lalisah dari penguasa rumah penjara, Entah mengapa dalam hatinya timbul perasaan senang yang sangat aneh, Saat itu ia malah bisa berkata sambil tertawa, Jikalau kau tidak suka merendahkan kesedudukanmu pergi sendiri ke gunung busan menantang bertanding, Aku boleh mewakili kau ke sana, Tapi, penguasa rumah penjara mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Benar, aku akan segera menurunkan ilmu kepandaianku kepadamu, Maksudku bukan begitu, Aku hanya minta supaya kau ijankan aku menemui seseorang, Menjawab Chin Hang sambil menggelengkan kepala, Waktu pertama kali aku masuk ke rumah penjara ini, Di malam hari aku pernah mendengar suara seorang wanita yang sedang menyanyikan lagu Siawato Hong, Kemudian aku dengar kabar yaitu bernama Syuhim, Aku ingin ketemu dia, Oh ada perlu apa kau dengan da? Aku ingin tahu siapa dia itu, Penguasa rumah penjara rimba perselatan tampak gam dan berpikir, Kemudian berkata, Apa sebab kau hendak mengetahui dia itu siapa? Chin Hang takut apabila ia mengutarakan alasannya, Mengakui terus terang bahwa wanita yang bernama Syuhim itu benar-benar adalah ibunya sendiri. Penguasa rumah penjara itu malah tak akan mengizinkan ia bertemu muka dengannya oleh karena itu maka ia pura-pura berlaku acuh-ta'acuh, Katanya, aku hanya tertarik oleh perasaan heran saja penguasa rumah penjara itu kembali terdiam, Akhirnya berkata sambil menggelengkan kepala dan dengan suara tegas berkata, Kalau kau tak mau menjelaskan alasannya yang benar, aku tak akan mengizinkan kau bertemu dengannya. Dalam hati Chin Hang merasa sangat kecewa, tetapi di luarnya masih bersikap acuh-ta'acuh, Katanya sambil pentang kedua tangannya. Kalau begitu ya sudah, sekarang apa aku boleh pergi menengok suhuku penguasa rumah penjara itu tidak menjawab, Dengan mendadak berjalan masuk ke pintu kiri ruangan tamu itu. Chin Hang dahulu pernah mendapat persetujuannya, Untuk datang lagi ke rumah penjara dan berdiam beberapa hari, Kini ketika melihat ia berlalu juga, sedikit pun tidak menghiraukan padanya dan berjalan masuk ke pintu sebelah kanan, Maka ia jadi tak ragu lagi. Seolah-olah ia pulang ke rumahnya sendiri, dengan cekatan ia membuka alat untuk naik turun ke dalam lembah, Tak lama kemudian, ia sudah tiba di daerah kamar tawanan naga. Waktu itu adalah pertengahan musim panas. Hawa udara panas sekali. Di lubang-lubang jendela setiap kamar tawanan, tidak nampak seorang tawanan pun yang tongolkan kepala. Chin Hang terus lari sampai hampir ke dekat kamar tawanan nomor 9, Teringat segera akan bertemu muka dengan Yo Inen, Maka dengan perasaan sangat girang memanggil-manggil nama gadis itu, Inci Ye, aku datang akan tetapi kamar tawanan nomor 9 itu tetap sepi sunyi tak terdengar suara orang ia lari lompat ke bawah jendela, Ketika kepalanya melongo ke dalam, saat itu ia berdiri terpaku. Di dalam kamar tawanan itu sudah tidak tampak lagi diri sumoainya, Melainkan seorang nenek berambut putih yang dahulu pernah bertempur dengannya di gunung Biye Cionglan Waktu itu nenek itu sedang rebah-rebahan di satu sudut, Ketika mendengar suara panggilan perlahan-lahan membuka dan mengucek-ngucek matanya, Tampak Chin Hang datang, ia lalu bangun dan berseru dengan sikap kegirangan, A.I. Bocah apakah kau datang buat menengoti aku? Chin Hang bingung dan menggaruk-garuk kepalanya sendiri, Kemudian balas bertanya, Mengapa jadi kau yang ada di sini? Di mana sumoainya? Nenek rambut putih itu tampak tercengang dan bertanya, Siapa sumoainmu? Sumoainya semula berdiam di kamar ini, Kemana perginya dia sekarang? Nenek rambut putih itu menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Hal ini aku si nenek tidak tahu, Aku hanya tahu kamar ini sejak setengah bulan berselang sudah menjadi tempat kediamanku yang tetap, Chin Hang jemas, Ia segera lompat ke bawah jendela kamar delapan. Di kamar delapan ini tampak olehnya, Suat Popo di dalam jendela satu jari tangan kanannya diletakkan di bibirnya dan berkata dengan suara perlahan, SSST perlahan sedikit. Suhumusi setan tua itu sekarang sedang melatih ilmu silatnya Chin Hang mengeluarkan suara oh, Lalu memberi hormat kepada Suat Popo dan bertanya dengan suara perlahan, Subo, Kemana Inje Perdi? Suat Popo menghela nafas dahulu, Baru berkata, Panjang ceritanya kalau kau mau tahu. Hari keempat setelah kau berlalu dari sini, Ia mengira sudah sanggup menyambut serangan penguasa rumah penjara sampai sepuluh kali, Hingga tanpa sabar sudah pergi menantang bertanding kepada penguasa rumah penjara. Akhirnya ia berhasil menyambut berapa kali, Delapan kali kalau begitu toh masih tetap menjadi tawanan naga juga tujuh hari berselang, Ada seorang pemuda bernama Siu, Datang kemari menengok suhungu dari pemuda itu mendapat berita tentang dirimu. Ia bergerang dan bersemangat, Kembali mengelabui aku, Diam-diam pergi menantang bertanding, Chin Hang kembali menjadi tegang dan bertanya, Dalam pertandingan kedua ini ia berhasil menyambut berapa kali Suat Popo menghela nafas panjang dan berkata, Koma seperti biasa kalau begitu, Juga masih tetap menjadi tawanan di kamar penjara naga nenek Suat Popo berkata lagi, Lima hari berselang, Malam harinya ia mimpi melihat kau ditangkap oleh orang golongan kalong, Dan melihat kau dirotan, Maka begitu terang tanah, Ia pergi menantang bertanding lagi, Aku memaki-makinya, Tapi tak dihiraukan, Ia kata segalanya ia tidak mau perhuli lagi, Chin Hang yang mendengar ucapan itu hatinya berdebaran, Katanya dengan hati cemas, Ini adalah yang terakhir, Bagai masa kesudahannya? Empat kali, Sekarang kamar tawanan naga ini juga sudah tidak bisa menerima dia lagi, Berkata Suat Popo dengan air mata berlinang, Kalau begitu, Dia sekarang masih berdiam di kamar tawanan ular hektometer, Bocah di mana liang simu? Kau tahu dia dipindahkan ke kamar tawanan ular, Mengapa malah kegirangan Subo tidak tahu? Terakhir kali ji kalau dia tidak diturunkan tingkatnya dan berpindah di kamar tawanan ular, Akan menjadi tawanan seumur hidup, Pindahnya dia ke kamar tawanan ular, Itu berarti masih mendapat kesempatan untuk menantang bertanding satu kali lagi Suat Popo tampaknya merasa bingung, Tanyanya, Mengapa begitu oleh karena tingkatannya berbeda, Dia diturunkan lagi ke kamar penjara ular, Lantas boleh dipandang sebagai orang yang pertama akan pergi menantang, Maka masih punya hak menantang satu kali lagi, Kalau hal itu digunakan terus menerus secara begitu, Jadi tidak akan ada habisnya, Inilah cacat dari peraturan rumah penjara rimba persilatan ini, T.E. Chu dalam hal ini sudah lama tahu, Kalau begitu, Semua orang juga boleh menggunakan akal itu, Untuk menantang beberapa kali kepada penguasa rumah penjara, Bukannya, T.E. Chu dahulu lupa menceritakan ini, Biarlah nanti T.E. Chu akan beritahukan kepada seluruh tawanan kamar naga ini, Tentang kere-kere tersebut, Suruh mereka setiap hari menantang penguasa rumah penjara, Biar dia kecapean menyambut, Dan jadi lelah sendiri, Suat Popo pikir ucapan Chin Hang itu makin beralasan, Maka ia berkata, Ya, ini sangat interesan, Besok atau lusa aku akan menantang bertanding kepadanya, Setiap hari berdiam di sini, Alangkah kesalnya si nenek lalu menanyakan apa kerja Chin Hang di luaran, Kenapa begitu cepat sudah balik kembali, Chin Hang menceritakan satu persatu, Hanya tidak mengatakan bahwa ia pernah anggap Leng Bia Sian sebagai Yuinin, Dan bahkan sudah mulai tergoyah hatinya oleh murid penguasa penjara rimba persilatan itu, Haja Dika sudah mengetahui bahwa wanita bernama Siu Him adalah iba kandungmu ya menurut ucapan penguasa rumah penjara sendiri, Jikalau aku menceritakan alasannya yang sebenarnya, Dia akan mengizinkan aku bertemu muka dengannya coba subo pikir, Teo Chu boleh berkata terus terang atau tidak hal ini, Kau sebaiknya tanya kepada Suhaumu saja, Aku juga tidak tahu bagaimana seharusnya Chin Hang lalu berjalan ke bawah kamar nomor tujuh, Tampak Suhaunya sudah menantikan kedatangannya di lubang jendela sambil tersenyum, Maka ia buru-buru memberi hormat dan berkata, Sahu sudah selesai berlatih Hotho Sian Seng tersenyum, Dan berkata, Suhumu tidak melatih ilmu apa-apa mengapa subo tadi mengatakan, Chin Hang rupanya keheranan, Ia membohongi kau, Mungkin ia terlalu kesal, Mau mencari orang yang dapat diajak beromong-omong, Melihat kau datang, Ia takut kau hanya pergi menengok aku dan Berbicara denganku, Maka ia lalu menggunakan akal licik, Soat Popo yang mendengar jelas pembicaraan mereka, Lalu memaki-maki, Tua bangka, Kau berani menjelek-jelekan diriku di depan muridmu, Hektometer kau nanti akan mati seker, Tidak wajar Hotho Sian Seng tidak menghiraukan ocehan Soat Popo, Tenang sekali ia berkata kepada Chin Hang, Anak semua ucapanmu tadi telah ku dengar, Tentang urusan itu, Suhumu anggap sebaiknya tak usah kau ceritakannya, Teo Chu akan mencari akal sendiri untuk menemui wanita itu tentang rumah penjara rimba perselatan yang baru dibangun di gunung busan itu, Sebetulnya bagaimana keadaannya Chin Hang menceritakan apa yang diketahuinya, Akhirnya berkata, Kalau Teo Chu sudah berhasil menemukan ayah dan ibu, Baru akan mengambil keputusan untuk menantang bertanding, Rumah penjara rimba perselatan yang baru itu benar-benar terlalu terkutuk, Biar bagaimana kita harus berusaha menolong keluar wanita-wanita yang diculik oleh mereka, Baiklah, dalam urusan ini Suhumu juga tidak suka mencegah kau, Demi keadilan dan kebenaran, Kalau sampai ditawan, Setidak-tidaknya ada lebih baik daripada ditawan lantaran mencari nama, Kata Hit Husian Seng sambil menghela nafas, Chin Hang mengangguk-angguk karena merasa apa yang hendak dikata sudah diceritakan habis semua Dan otaknya mulai teringat kepada diri Injie, Maka dalam hati ingin sekali lekas-lekas pergi menengoknya, Tetapi ia tidak enak untuk menyatakan kepada suhunya, Hit Husian Seng sudah tentu dapat menebak isi hatinya, Maka lalu berkata sambil tersenyum, Sekarang pergilah kau tengokin Injie, Budak itu rupanya sudah jatuh hati benar kepadamu, Tentu saja Chin Hang merasa girang, Baru hendak memutar tubuh untuk berlalu, Mendadakkan Sasyan Sye Kuan, Pemimpin pengemis sudah tongolkan kepalanya yang mesum dan awut-awutan rambutnya, Katanya dengan suaranya ring, Hai, kau masih belum membicarakan tentang diri muridku Chin Hang buru-buru menjura dan berkata padanya, Sye Pangcu baik-baik saja kah? Muridmu sekarang sedang membantu Boampual, Pergi memberitahukan kepada partai-partai Gojie, Kunlun, Klonglei, Kenglem, Suatsan dan Tian Xia, Minta mereka supaya waspada atas gerakan orang-orang golongan kalong. Selama ini entah bagaimana hasilnya, Kalau kau nanti ketemu lagi dengannya suruhlah ia pergi menantang bertanding ke rumah penjara rimba perselatan yang baru, Kata Kian Sasyan. Chin Hang menyatakan baik, Lalu memutar tubuh dan berlari turun, Sewaktu ia meliwati jendela kamar sembilan, Nenek berambut putih tongolkan kepala dan tangannya, Katanya dengan suara aneh, Hai, bocah kemarilah kau, Kita beromong-omong dulu eh, Kau lari? Kau lari? Anak busuk ah titik coba dulu aku. Tidak dengar ucapanmu, Sekarang tentunya tidak jadi begini. Chin Hang berlagak tidak dengar, Ia menundukkan kepala dan terus lari menuju ke bawah, Setelah mengitari jalan berliku-liku di dalam lembah, Barulah tiba di kamar nomor 105, Karena melihat kamar tawanan itu tidak ada orangnya, Buru-buru undurkan diri dan balik ke kamar nomor 4, Di situ juga tidak ada orang, Barulah ingat bahwa kamar ini dahulu adalah kamarnya si Bopeng Bwee Ho Wan, Si Bopeng itu berhasil keluar setelah menantang bertanding, Maka ia lalu balik lagi ke kamar nomor 4, Di dalam kamar itu juga tampak ada duduk seorang laki-laki setengah umur yang sangat mesum, Kepadanya Chin Hang tanya sambil memberi hormat, Chuan Lumpang tanya, Kemana orangnya yang berdiam di kamar nomor 5 ini, Apakah non ayo balas bertanya lelaki setengah umur itu dengan suara datar? Benar, kemana ia pergi sedang bekerja di dalam lembah, Chin Hang mengucapkan terima kasih, Ia segera berlalu. Dahulu ia tidak mendapat kesempatan untuk turun ke lembah, Kali ini benar-benar ingin melihat para tawanan itu sebetulnya melakukan pekerjaan berat apa. Ia pikir tawanan itu semuanya memiliki kepandaya ilmu silat yang cukup, Apa sebab penguasa rumah penjara rimba persilatan itu memikirkan suatu karo untuk menyusahkan mereka? Dari atas melongo ke bawah lembah, Samar-samar tampak ada beberapa puluh titik hitam, Sedang beberapa barang yang mirip dengan batu cadas, Tampak bergerak perlahan-lahan agaknya di antaranya masih ada orang. Orang yang sedang memikul apa-apa. Apa yang sedang dilakukan mereka? Sedang menggiling beraskah? Oh, apabila itu benar, Ini juga boleh dikata makan tenaga sendiri. Mana boleh dihitung bekerja berat? Ia lari turun terus sambil berpikir, Sebentar saja sudah ada di bawah lembah, Kini setelah melihat keadaan seluruhnya, Lantas menghentikan langkahnya dan berdiri terpaku di tempatnya. Yang dilihat Chin Hang dari atas tadi adalah orang-orang yang sedang menggali batu dengan besi, Bukan seperti apa yang diperkirakannya sebagai orang menggiling padi atau gandum orang-orang di situ sedang menggali lubang dari dalam goa yang bulat, Dari situ mengeluarkan batu-batu cadas. Pada waktu itu, para tawanan yang sedang melakukan pekerjaannya terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang sedang mengeluarkan batu-batu dari goa, Kelompok kedua mengangkut batu-batu itu ke dalam satu kuali besar yang sedang menyala apinya. Apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh mereka? Chin Hang tidak tahu dan juga tidak mengerti malah tidak mau memikirkan semua itu, Sebab di antara sekian banyak orang-orang tawanan itu, ia sudah dapat menemukan sumuainya itu. Gadis itu sedang melakukan pekerjaan mencuci, rambutnya terurai sampai ke bawah, wajahnya penuh keringat, Ia seolah-olah takut jari-jarinya nanti menjadi kasar, kerjanya dilakukan sangat hati-hati, Bahkan sepasang matanya sebentar-bentar melirik kepada seorang tua berjubah merah yang bertindak sebagai petugas mandor. Kalau dilihatnya mandor itu berpaling ia buru-buru melakukan pekerjaannya, pura-pura rajin, Tapi begitu mandor itu menengok ke lain jurusan, ia segera menghentikan pekerjaannya. Chin Hang merasa kasihan, tapi diam-diam juga merasa geli, Waktu itu ia sedang berjalan terus menuju ke belakang diri Yo In In dan tiba-tiba memanggil dengan suara perlahan, In Chie Yo In In cepat berpaling, begitu melihat kekasihnya, mungkin karena terlalu girang, Lalu berseru dan jatuhkan diri ke dada Chin Hang, katanya sambil tertawa dan mengeluarkan air mata, Eng Koh Hong, aku sedang memikirkan kau benar-benar aku sedang memikirkan dirimu para tawanan yang menyaksikan Yo In In memeluk seorang pemuda di hadapan umum, Semua lantas berhenti bekerja malah ada yang lantas berdiri termangu-mangu, Di samping yang berteriak-teriak kecewa orang tua berjubah merah itu menggerak-gerakan pecut di tangannya sambil berteriak-teriak. Ada apa ini ada apa kini In Chie Yo baru sadar bahwa ia telah berbuat terlalu menyolok di hadapan umum, Karena merasa malu-lalu buru-buru melepaskan tangannya dan memutar tubuh mengawasi para tawanan yang lainnya. Rupanya semua orang tawanan itu takut sekali kepada Yo In In, Karena begitu melihat gadis itu marah, Tidak berani lagi mereka tertawa-tawa atau berteriak-teriak mulai lantas melakukan pekerjaan lagi orang tua berjubah merah menghampiri Chin Hang dan membentak keras, Hei kau pemuda dari mana? Chin Hang memberi hormat dan menyahuti, Lo Chiampu harap jangan marah, Aku yang rendah adalah tamu locu kalian In Chie lalu menyambung, Hei, Cap Giamong, Su Hengku ini datang hendak menengok aku, Sekarang aku hendak pergi berbicara dengannya tidak bisa, Di waktu kerja tidak boleh menemui tamu In Chie merasa tidak senang, Ia berpaling dan berkata kepada Chin Hang sambil memberi isyarat dengan matanya, Eng Koh Hong, Penguasa rumah penjara ini tentunya sudah mengizinkan kau menengok aku, Bukan Chin Hang menganggukan kepala, Tapi dalam hati merasa gelis sudah membohonginya. In Chie selanjutnya berkata, Kalau begitu kau pulang saja, Beritahukan kepada penguasa penjara bahwa Cap Giamong tidak mengizinkan kau melihat aku wajah Cap Giamong berubah, Ia bertanya sambil menatap Chin Hang, Benarkah locu telah mengizinkan kau datang kemari ya, Jikalau tidak mana bisa aku turun kemari baik, Kalau kalian hendak beromong-omong juga, Pergilah jauhan sedikit, Tetapi ingat, kalian hanya diberi waktu satu jam, Kata Cap Giamong. In Chie sangat girang, Sambil menarik tangan Chin Hang ia berlalu dari tempat kerja.